SWAT CLIVING THE NINE HEAVEN SEASON 3 DISELAMATKAN AHLI Menghadapi provokasi Hua Yunfei, Ji Tian Xing benar-benar menerima tantangan itu. Semua orang di aula terkejut dan heran. Mereka menatap mereka berdua, menunggu untuk melihat Ji Tian Xing diinjak-injak oleh Hua Yunfei. Ji Tian Xing berjalan ke tengah aula dan berdiri sepuluh langkah dari Hua Yunfei. Tangan kanannya dengan erat mencengkeram pedang naga darah yang terhunus. Hua Yunfei juga mengeluarkan pedang besi hitamnya. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Dengan raungan rendah, dia menusupkan pedangnya ke Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, lihat ini. Pedang besi hitam memancarkan aura pedang yang tajam. Dengan suara tajam, itu menembus udara dan tiba di depan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak ragu untuk melakukan serangan balik dengan pedangnya. Memegang pedang naga darah merah, dia mulai bertarung dengan Hua Yunfei dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak menggunakan 12 aura pedang di tubuhnya. Dia hanya menggunakan kekuatannya pada lapisan kesembilan penyempurnaan tubuh untuk menampilkan 10 seni pedang misteriusnya yang paling mahir. Kedua pedang itu bertabrakan dan tiba-tiba terdengar suara, ding-ding dang-dang, yang bergema di seluruh aula. Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dan Hua Yunfei bertukar tiga jurus. Mereka berdua bergerak dengan gerak kaki yang indah, sosok mereka berkedip dan bergeser di aula, seperti elang menukik seperti kelinci. Kedua pedang itu terbang ke atas dan ke bawah seperti naga yang keluar dari laut. Mereka seperti burung bango putih yang melebarkan sayapnya, terus-menerus melepaskan cahaya dingin yang menyilaukan. Banyak jenius muda di aula tercengang. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan aneh. Tidak ada yang mengira bahwa Ji Tian Xing akan dapat mengikat dengan Hua Yunfei di lapisan kedua rilem elemen sejati. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Beberapa orang mulai berbisik dengan suara rendah. Tiga langkah telah berlalu, mengapa Ji Tian Xing belum dikalahkan? Mustahil. Bahkan jika dia memiliki kekuatan dari lapisan kesembilan dari penyempurnaan tubuh, tidak mungkin baginya untuk mengikat dengan Hua Yunfei. Mungkinkah kekuatan Ji Tian Xing telah kembali ke alam elemen sejati? Kebanyakan orang tidak mengerti dan hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Namun, para jenius yang berada di peringkat 10 besar menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresi mereka sangat rileks saat senyum muncul di wajah mereka. Pahlawan hitam putih memandang pertempuran antara Ji Tian Xing dan Hua Yunfei dengan ekspresi arogan dan mengomentarinya dengan arogan. Ji Tian Xing tidak mengolah esensi sejati, dia belum pulih kebatas elemen sejati, paling banyak dia berada di lapisan penyempurnaan tubuh kesembilan. Alasan mengapa dia bisa mengikat dengan Hua Yunfei adalah karena Hua Yunfei belum menggunakan kekuatan penuhnya. Para jenius muda tiba-tiba menyadari setelah mendengar penjelasan dari pahlawan hitam putih. Seperti yang diharapkan, Hua Yunfei tidak dapat menang setelah beberapa gerakan. Dia langsung marah dan melepaskan kekuatan penuhnya. Wajahnya suram seperti es, dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Cahaya true essence biru tua melonjak di telapak tangannya, dan bila pedang besi hitam juga ditutupi dengan lapisan cahaya biru. Dia mendorong esensi aslinya hingga batasnya, menyebabkan kekuatan teknik pedangnya menjadi lebih mengamuk dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Dang! 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 Setelah pedang besi hitam dan pedang naga darah bentrok tiga kali, Jitian Sing terlempar ke belakang dan terhuyum mundur beberapa langkah. Melihat adegan ini, para jenius muda diaulah semuanya bersorak dan bertepuk tangan untuk Hua Yunfei. Hua Yunfei tampaknya telah menerima dorongan moral yang besar. Ekspresinya menjadi lebih ganas dan auranya menjadi lebih menakutkan. Dia tidak memberi Jitian Sing waktu untuk mengatur napas. Dia segera menyerang ke depan dan dengan liar menyerang dengan pedangnya. Jitian Sing tiba-tiba tertutup bayangan pedang biru tua. Setiap bayangan pedang diarahkan ke dahi, tenggorokan, dada, dan titik vital lainnya. Situasinya sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, darahnya akan tumpah. Tapi dia masih tenang dan tidak terburu-buru. Dia dengan tenang melambaikan pedang naga darah dan memblokir serangan ganas Hua Yunfei. Mengandalkan 10 seni pedang mendalam yang tak tertandingi, dia memblokir gerakan membunuh Hua Yunfei lagi dan lagi. Namun, esensi sejati Hua Yunfei menjadi semakin mengamuk, dan serangannya menjadi semakin ganas. Jitian Sing tidak dapat menahan serangan sengit Hua Yunfei hanya dengan kekuatan fisiknya dan 10 seni pedang mendalam. Dia hanya bisa terus mundur dan menghindar. 12 garis pedang ki di tubuhnya mulai bergerak dan siap untuk dilepaskan. Tapi dia menolak pemikiran untuk menggunakan pedang ki dan dengan keras kepala bertahan. Dia tidak ingin mengungkap kekuatannya yang sebenarnya dan rahasia terbesarnya di depan semua orang dan Ling Yunfei. Tetapi orang-orang di aula menjadi semakin bersemangat. Mereka bersorak dengan semangat tinggi. Setiap kali pedang Hua Yunfei hendak mengenai titik vital Jitian Sing, semua orang akan berseru dan menunjukkan ekspresi penuh harap. Hua Yunfei menjadi semakin marah. Dia merasa malu dan marah karena dia tidak bisa mengalahkan Jitian Sing. Akhirnya, kesabarannya habis, dan dia melepaskan teknik pedang pamungkasnya tanpa peduli pada dunia. Jitian Sing, mati. Dengan raungan yang mematikan, dia langsung menikam 9 garis bayangan pedang ke arah Jitian Sing, menutupi semua titik vital di tubuh Jitian Sing. Jitian Sing tidak berani mengambil teknik pedang ini secara langsung, dia juga tidak bisa melawan Hua Yunfei secara langsung. Dia hanya bisa mundur dan menghindar. Namun, dia terlalu lambat dan betis kirinya tertusuk oleh salah satu garis bayangan pedang. Luka segera muncul di betis kirinya. Darah menyembur keluar dan menetes ke lantai marmer. Di bawah cahaya, itu bersinar dengan warna merah tua. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tubuh Jitian Sing menegang, dan kecepatan mundurnya melambat. Hua Yunfei sangat gembira. Dia segera mengejarnya dan menikam 9 garis bayangan pedang. Pergi ke neraka. Kali ini, 9 garis bayangan pedang mengelilingi titik vital Jitian Sing, membuatnya tidak mungkin mengelak. Dia akan ditusuk oleh cahaya pedang dan mati di bawah pedang Hua Yunfei. Pada saat kritis ini, mata Jitian Sing berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dia akan menggunakan pedang ki di tubuhnya. Tidak hanya dia harus memblokir serangan pamungkas Hua Yunfei, tapi dia juga harus membunuhnya. Bahkan jika dia harus menunjukkan kekuatan dan kartu trufnya di depan semua orang, dia tidak peduli. Namun, saat dia hendak mengaktifkan pedang kinya, pedang ki emas yang menyilaukan tiba-tiba terbang turun dari lantai dua ola dan tiba di depan Hua Yunfei dalam sekejap. Itu adalah cahaya pedang besar yang panjangnya lebih dari 2 meter dan selebar telapak tangan. Itu mengandung kekuatan yang menakutkan dan langsung menghancurkan 9 garis bayangan pedang Hua Yunfei. Bang! Dengan suara teredam, 9 garis bayangan pedang runtuh pada saat yang sama dan segera menghilang. Cahaya pedang besar menusuk ke tanah dan meninggalkan celah besar di lantai marmer sebelum menghilang. Hua Yunfei juga diterbangkan oleh kekuatan yang menakutkan. Dia memuntahkan darah dan jatuh sejauh 30 kaki. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Bahkan Jitiansing tidak menyangka bahwa seorang ahli akan menyelamatkannya pada saat kritis ini. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai dua aula utama. Tatapannya mendarat di sebuah ruangan yang diblokir oleh layar. Pada saat yang sama, suara wanita yang jernih dan merdu terdengar dari ruangan. Ini hanya pertukaran petunjuk yang bersahabat. Mengapa kamu harus membunuhku? Mendengar suara yang akrab dan menyenangkan ini, tubuh Jitiansing bergetar dan senyuman muncul di matanya. Dia tahu bahwa dia telah bergerak. Bab 22 Baru setelah wanita itu selesai berbicara, semua orang di aula kembali sadar. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke kamar di lantai dua dengan rasa hormat yang dalam. Semua orang bisa melihat bahwa orang yang bisa menggunakan sinar pedang untuk menghentikan Hua Yunfei dan membuat celah di tanah pastilah ahli yang hebat. Suara wanita itu terdengar sangat muda, seolah dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Beberapa pemuda yang lebih pintar langsung menebak bahwa wanita itu pasti murid jenius dari Sekte Pilar Langit. Sebelumnya, semua orang sangat bingung. Bukankah pangeran kecil mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Pilar Langit akan datang malam ini? Mengapa mereka belum muncul? Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari. Ternyata orang-orang dari Sekte Pilar Langit sudah lama datang, tapi mereka meremehkan untuk duduk di aula bersama mereka. Seluruh aula menjadi sunyi hingga orang bisa mendengar pin drop. Semua orang melihat ke lantai dua dengan hormat dan tidak berani bersuara. Karena mereka tahu bahwa orang-orang dari Sekte Pilar Langit ada di lantai dua, siapa yang berani gegabuh? Hua Yunfei, yang telah terluka dan memuntahkan darah, bangkit dalam keadaan menyesal dan menatap Jitian Singh dengan kebencian yang tiada taraf. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh, tapi dia hanya bisa menahannya dengan paksa dan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Murid jenius dari Sekte Pilar Langit telah memperingatkannya. Jika dia berani bergerak lagi, sinar pedang berikutnya pasti akan membunuhnya di tempat. Ekspresi Ling Yunfei agak tidak sedap dipandang saat cahaya dingin muncul di matanya. Dia diam-diam melirik Jitian Singh, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke lantai dua, mengungkapkan ekspresi serius. Sialan Jitian Singh, dia jelas akan mati di bawah pedang Hua Yunfei, tapi dia sebenarnya diselamatkan oleh murid Sekte Pilar Langit. Apa hubungannya dengan Sekte Pilar Langit? Mengapa wanita itu menyelamatkannya? Dia tidak bisa mengerti dan tidak bisa melihat apa yang begitu istimewa tentang Jitian Singh yang layak mendapat bantuan Sekte Pilar Langit. Namun, dia memikirkannya dan untuk sementara menekan amarah di hatinya. Ada terlalu banyak orang di pesta Gerbang Naga. Memang tidak pantas membiarkan Hua Yunfei membunuhnya di depan umum. Namun, Hua Yunfei juga telah menguji kekuatan Jitian Singh. Dia memang belum pulih ke tahap energi sejati, dan paling banyak berada di tingkat sembilan tahap penyempurnaan tubuh. Karena itu masalahnya, begitu dia meninggalkan Istana Apiroh, dia tidak akan bisa kembali ke rumah Jihidup-hidup. Lusinan talenta muda di aula tidak berani membuka mulut. Ruangan di lantai dua juga sunyi. Tidak ada yang berani membuka mulut. Suasana di lapangan agak menyesakan, seolah udara pun membeku. Pada saat ini, pangeran muda jiling turun dari lantai dua. Dia memiliki senyum sederhana di wajahnya dan membuka mulutnya untuk menghaluskan semuanya. Dia memberitahu semua orang untuk tidak ditahan dan terus bertukar petunjuk dan memamerkan kekuatan mereka. Tentu saja, untuk memastikan tidak ada lagi dendam, dia duduk di kursi utama dan tidak kembali ke lantai dua untuk melayani orang-orang dari Sekte Pilar Langit. Baru pada saat itulah suasana di aula meredah, dan suasana hati semua orang menjadi jauh lebih santai. Hua Yunfei menekan kemarahan dan penghinaannya dan diam-diam mundur untuk merawat lukanya. Ji Tianxing juga tidak tinggal. Dia diam-diam menangkupkan tangannya ke kamar di lantai dua, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Bagaimanapun, tujuannya untuk datang ke perjamuan malam ini adalah untuk melihat orang-orang dari Sekte Pilar Langit. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, orang-orang dari Sekte Pilar Langit tidak dapat muncul di depan semua orang, jadi dia secara alami harus pergi. Ji Hao tidak pergi bersamanya dan tinggal di aula untuk terus minum dan mengobrol dengan talenta muda lainnya. Di kamar pribadi yang sangat indah di lantai dua, perabotannya luar biasa mewah, dan udaranya dipenuhi dengan aroma kayu cendana yang samar. Di meja kayu pir dekat jendela duduk dua pria muda dan seorang wanita berpakaian putih. Salah satu pemuda itu tinggi dan kokoh seperti menara besi. Kulitnya berwarna perunggu, dan lengan serta dadanya berotot. Dia memancarkan aura ganas. Nama orang ini adalah Hao Meng, dan dia menduduki peringkat ke-9 di antara murid sejati Sekte Pilar Langit. Ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan sangat gagah berani. Pria muda lainnya kurus dan tinggi. Wajahnya pucat pasi, dan dia terlihat sangat lemah. Pada kenyataannya, dia menduduki peringkat ke-6 di antara murid sejati Sekte Pilar Langit. Nama belakangnya Bai dan namanya Wu Chen, tetapi sangat sedikit orang yang tahu nama aslinya. Pusat kekuatan dari berbagai negara di wilayah Chen Surgawi hanya tahu nama panggilannya, Ketidak Kekalan Putih. Adapun wanita berbaju putih, dia ramping dan anggun, dan wajahnya cantik dan cantik. Mata jernihnya mengandung aura yang tak terduga. Rambut hitam sepanjang pinggangnya tersampir di belakangnya seperti air terjun hitam, membuatnya tampak lebih halus dan dunia lain seperti peri. Dia adalah murid utama dari Sekte Pilar Langit, jenius tak tertandingi yang menekan elit muda dari sepuluh bangsa, Yun Yao. Mereka bertiga sedikit memiringkan kepala dan melihat ke aula di bawah melalui kisi-kisi jendela kayu dengan tatapan tenang dan acuh-ta'acuh. Hao Meng menatap Jitian Xing dan memperhatikan saat dia berbalik dan meninggalkan aula, punggungnya menghilang ke dalam kegelapan di luar aula. Dia menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat Yun Yao. Dia bertanya sambil tersenyum, kakak tertua, anak itu jelas bisa mengalahkan lawannya, dia hanya menyembunyikan kekuatannya. Mengapa kamu membantunya? Bai Wu Chen juga menatap Yun Yao dengan tatapan lembut, menunggu jawabannya. Namun, Yun Yao terus melihat ke aula di bawah tanpa ada niat untuk menjelaskan. Sebagai murid utama dari Sekte Pilar Langit dan jenius teratas dari wilayah Chen Surgawi, mengapa dia perlu menjelaskan tindakannya kepada orang lain? Hao Meng tersenyum malu dan menggaruk kepalanya. Untuk menutupi rasa malunya, Bai Wu Chen juga buru-buru mengubah topik pembicaraan. Dia memandang kerumunan di aula dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada menghina, jika bukan karena menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sekte, mengapa kakak tertua berpartisipasi dalam perjamuan tingkat rendah dan membosankan seperti itu? Jelas, dia sangat meremehkan talenta muda yang memproklamirkan diri di aula. Di matanya, sekelompok anak muda yang tampak bermartabat di permukaan tetapi sebenarnya menyeramkan dan tercelah sama menggelikannya dengan badut. Hao Meng menyeringai dan berkata, Namun, kakak senior Bai, menurutku pangeran kecil ini cukup mampu. Kami meminta pangeran kecil untuk menemukan cara mengumpulkan para jenius muda dari bangsa King Yun, tetapi kami tidak menyangka dia akan mengumpulkan begitu banyak orang dalam sehari. Bai Wu Chen sedikit tersenyum dan tidak mengomentari ini. Di matanya, bangsa King Yun hanyalah sebuah negara kecil dan terpencil. Bahkan talenta terbaik di negara ini tidak layak disebut di matanya. Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tenang, sepertinya kita tidak akan bisa menemukan orang yang kita cari malam ini. Dia memandang Hao Meng dan bertanya, Junior Brother Hao, apakah orang-orang yang lulus ujian masuk sekte dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi di bulan depan semuanya ada di sini malam ini? Hao Meng dengan cepat menjawab, Kakak senior sulung, saya bertanya kepada pangeran kecil sebelumnya dan dia mengatakan bahwa hanya sebagian dari orang yang lulus ujian yang datang ke perjamuan. Di antara para jenius muda yang datang ke perjamuan malam ini, ada beberapa yang tidak lulus ujian masuk tapi bakat mereka cukup bagus. Yun Yao sedikit menganggup dan berkata kepada keduanya, Saudara muda Bai, Saudara muda Hao, carilah dua diaken yang bertugas merekrut murid dan bertanggung jawab atas kompetisi bulan depan. Selidiki daftar orang yang lulus tes masuk dan lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk. Hao Meng tercengang dan bertanya dengan ragu, Kakak senior sulung, bukankah kamu ikut dengan kami untuk bertemu dengan dua diaken? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku akan pergi ke pegunungan Taiye. Butuh beberapa hari. Bai Wu Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, Kakak senior sulung, mengapa kamu pergi ke pegunungan Taiye? Yun Yao berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa ada sejenis obat spiritual di pegunungan Taiye yang disebut bunga bintang merah. Bunga ini dipelihara oleh api bintang-bintang dan hanya mekar setiap 60 tahun sekali. Jika aku bisa mendapatkan bunga ini, aku bisa menyembuhkan penyakit saudari junior dan menyelamatkannya dari siksaan racun dingin yang ekstrim. Ekspresi Hao Meng dan Bai Wu Chen sedikit berubah saat menyebut suster junior. Mata mereka dipenuhi dengan belas kasihan dan simpati. Bai Wu Chen dengan cepat berkata kepada Yun Yao, Kakak senior sulung, aku akan pergi bersamamu. Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Bunga bintang merah adalah obat spiritual kelas atas dan memiliki spiritualitas yang kuat. Apakah kita dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan? Itu tidak berguna dengan lebih banyak orang. Kamu hanya perlu menyelidiki orang-orang yang dicari sekte dan menyelesaikan misinya secepat mungkin. Bab 23 Setelah Jitiansing meninggalkan King Yunhol, dia berjalan keluar dari Spirit Flame Palace dalam angin malam yang sejuk dan melangkah ke gerbong yang diparkir di pinggir jalan. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Kusir, Old Lay, secara alami mengerti dan mengendarai kereta ke dalam kegelapan, kembali ke Jimanshan. Jitiansing duduk di gerbong dan hanya membungkus luka di betisnya dengan selembar kain. Kemudian dia mengerutkan kening dan memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, kereta melaju ke jalur batu biru gelap. Meskipun jalannya agak jauh dan hanya ada beberapa rumah di dekatnya, itu adalah satu-satunya cara untuk kembali ke rumah Ji dari Istana Apiroh. Pohon-pohon besar tumbuh di kedua sisi jalan, membuatnya tampak gelap dan suram di malam hari. Gerbong itu bergerak maju dengan kecepatan sedang. Hanya suara kuku yang terdengar di langit malam. Tiba-tiba, suara tajam menembus udara. Sang kusir, Lay tua, mengeluarkan erangan terdam. Tubuhnya berguling dari kereta dan jatuh ke tanah. Jitiansing langsung terbangun. Dia segera membuka tirai gerbong dan bergegas ke sisi kusir. Dia melihat kusir, Old Lay, terbaring tak bergerak di tanah. Dia sudah diambang kematian. Ada panah tajam di dadanya. Darah mengalir keluar dari lukanya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Wajah Jitiansing menjadi sangat suram. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa ada pembunuh yang sedang menyergap di sini. Benar saja, suara langkah kaki bisa terdengar dari jalan di depan. Dua sosok mengenakan pakaian hitam bergegas mendekat. Jitiansing membuat keputusan cepat dan bergegas ke hutan di samping jalan setapak. Dia dengan liar berlari ke arah Jimanshin. Dedaunan yang lebat disingkirkan olehnya, membuat suara gemerisik. Kedua sosok kuat itu berlari seperti angin dan mengejarnya ke dalam hutan tanpa ragu-ragu. Kedua orang itu berlari dengan niat membunuh. Pedang berharga di tangan mereka bersinar dengan cahaya dingin di bawah tirai malam. Meskipun Jitiansing berlari seperti nyawanya bergantung padanya, betis kirinya terluka dan dia tidak bisa meningkatkan kecepatannya. Setelah beberapa napas pendek, kedua sosok kuat itu menyusulnya. Dengan teriakan rendah, mereka melancarkan serangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua pedang itu terangkat tinggi di udara, hampir bersamaan memotong ke arah kepala Jitiansing. Cabang dan dedaunan di antara dua pembunuh dan Jitiansing langsung tercabik-cabik oleh pedang ki yang tajam dan tersebar ke segala arah. Pada saat kritis, Jitiansing hanya bisa berhenti di jalurnya. Dia memegang pedang naga darah dengan kedua tangan dan berbalik untuk mengayunkannya secara horizontal untuk memblokir pembunuhan pihak lain. Dentang. Dentang. Tiga pedang berbenturan dengan keras, menghasilkan suara metalik yang tajam. Dampak kuat datang dari Blood Dragon Sword, membuat lengan Jitiansing mati rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia langsung menentukan bahwa pihak lain adalah seniman bela diri True Element Realm. Benar saja, ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pedang kedua pembunuh itu diselimuti lapisan tipis dari esensi sejati. Menilai dari pancaran esensi sejati merah dan kuning, pihak lain harus berada di tahap pertama atau kedua dari alam esensi sejati. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kekuatan tahap pertama atau kedua dari alam energi sejati. Namun, saya tidak yakin berapa banyak pembunuh yang ada. Saya harus berhati-hati. Jitiansing mencibir di dalam hatinya, matanya melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Dia berpura-pura bahwa dia bukan tandingan mereka dan terus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kedua pembunuh bertopeng berbaju hitam itu memang tertipu. Mereka bergegas maju tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri dan menikam punggungnya dengan pedang mereka dengan sekuat tenaga. Mungkin mereka terlalu percaya diri, atau mungkin mereka terlalu bersemangat untuk membunuh Jitiansing dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk menghindari pengungkapan identitas mereka. Keduanya telah menggunakan gerakan pamungkas mereka untuk membunuh Jitiansing, tetapi mereka telah mengabaikan pertahanan mereka sendiri, membuat mereka terbuka lebar dan mengungkapkan banyak kekurangan. Sama seperti mereka berdua penuh kegembiraan dan berpikir bahwa mereka dapat membunuh Jitiansing di tempat, mereka melihat Jitiansing tiba-tiba berbalik dan menunjukkan cibiran mengejek. Mati. Jitiansing menggeram dengan aura pembunuh. Dia tiba-tiba membungkuk dan berjongkok, menghindari kedua pedang itu. Kedua pedang itu menyapu melewati kepalanya, hanya dua inci jauhnya, tapi keduanya meleset. Selain itu, dada dan perut kedua pembunuh bertopeng itu terlihat di depannya tanpa pertahanan apapun. Jitiansing sedang menunggu saat ini. Dia tidak ragu untuk meletakkan pedang naga darah dan mengangkat kedua telapak tangannya untuk menyerang dada kedua pembunuh itu. Peng-peng. Dengan suara teredam, telapak tangannya dengan kuat memukul kedua pembunuh itu. Dua sinarki pedang emas gelap keluar dari telapak tangannya dan menembus hati kedua pembunuh itu tanpa halangan. Kedua pembunuh bertopeng itu tiba-tiba gemetar dan langkah kaki mereka berhenti. Keduanya berbalik, membelalakan mata tak percaya, dan menatap Jitiansing. Mulut mereka mengeluarkan teriakan teredam. Anda, kamu bukan. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Mereka tidak percaya bahwa mereka dikalahkan oleh sampah, pemurnian tubuh tingkat ketiga. Keduanya tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka mengayunkan pedang dan menusuk ke arah kepala Jitiansing. Tapi Jitiansing sudah menggenggam pedang naga darah. Dia melambaikan tangannya dan menyapu, membelokkan pedang mereka. Kedua pembunuh itu mundur beberapa langkah dan dengan lemah berpegangan pada sebatang pohon. Darah mengalir keluar dari mulut mereka dan membasahi topeng mereka. Keduanya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tenggorokan mereka mengeluarkan suara, GG, dan kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, keduanya dengan lembut jatuh ke tanah. Mereka berbaring di rerumputan dan tidak lagi bersuara. Jitiansing buru-buru menggunakan pedangnya untuk melepaskan cadar mereka. Setelah melihat wajah mereka dengan jelas, dia mencibir, seperti yang diharapkan. Hang, Ling Yunfei, kamu masih tidak mau melepaskanku. Ini karena dia mengenali salah satu pembunuh. Itu adalah pengawal yang selalu mengikuti Ling Yunfei. Dia khawatir ada lebih banyak pembunuh di dekatnya sehingga dia tidak berani tinggal. Dia berbalik dan terus berlari. Setelah melewati hutan lebat, dia mengikuti jalan kecil menuju G-Mansion. Setelah seperempat jam, Jitiansing kembali ke G-Mansion dengan selamat. Dia tidak menemui penyergapan lagi di jalan. Setelah kembali ke kamarnya di Cool Breeze Courtyard, dia meminta Huaner untuk membawakannya kotak obat. Dia dengan hati-hati merawat luka pedang di kakinya. Setelah merawat lukanya, dia membiarkan Huaner pergi untuk beristirahat. Dia memasuki ruang rahasia dan pergi ke budidaya pintu tertutup. Peristiwa malam ini membuatnya sadar bahwa lawannya tidak sabar untuk menyingkirkannya. Tidak hanya dia tidak bisa meninggalkan kota, bahkan kota kekaisaran pun tidak aman. Dalam perjalanan pulang, dia akan disergap oleh para pembunuh. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah lawannya akan mengirim seseorang ke G-Mansion untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, keinginannya untuk meningkatkan kekuatannya menjadi semakin kuat. Mengolah. Aku harus segera memadatkan embryo pedang dan kembali ke alam elemen sejati. Ji Tian Xing dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dia fokus pada mengolah hatinya dari pedang dan memadatkan ki pedang baru. Malam berlalu dengan cepat. Pada pagi hari kedua, dia memadatkan dua pedang ki lagi dan menyimpannya di dua titik akupuntur di tubuhnya. Dia memulihkan kekuatan dua belas pedang ki dan menahan rasa sakit karena dipotong-potong. Dia mencoba menggerakkan pedang ki ke arah dantiannya. Hasilnya jelas. Dia gagal lagi. Dua belas pedang ki disimpan dalam dua belas titik akupuntur di tubuhnya. Titik-titik akupuntur ini tersebar di punggung tangan, lengan, bahu, dan dada. Hampir tidak mungkin untuk memindahkan semua pedang ki ke dantian di perutnya. Meridiannya yang lemah tidak dapat menahan robekan dan pemotongan pedang ki. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi. Dia berbaring di ruang rahasia untuk beristirahat. Dia menutup matanya dan berbaring di tanah. Pikirannya terus-menerus berpikir. Apa yang salah? Mengapa setelah dia memadatkan dua belas pedang ki, dia tidak dapat memadatkan embryo pedang bahkan setelah mencoba lebih dari sepuluh kali? Mungkinkah ada yang salah dengan kultivasinya? Atau apakah metode kultivasinya salah? Bab 24. Hati Ji Tian Xing dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Jalan jantung pedang yang dia kembangkan adalah jalur kultivasi yang aneh dan tidak pernah terdengar. Sekarang dia tidak dapat memadatkan embryo pedang dan terjebak dalam kemacetan, dia tidak akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Selain itu, dia tidak memiliki pengalaman kultivasi orang lain atau nenek moyangnya untuk dipelajari. Dia hanya bisa mengandalkan pemahaman dan eksplorasinya sendiri. Jalan jantung pedang yang unik ini ditakdirkan untuk menjadi jalur kultivasi yang begelombang dan sangat sulit. Ji Tian Xing berpikir lama tanpa petunjuk, jadi dia memikirkan makam Kenshin. Dia memutuskan untuk memasuki makam Kenshin lagi untuk mengamati batu nisan, berharap menemukan inti masalahnya. Dia menahan nafas dan memusatkan pikirannya, mengumpulkan kesadarannya di lubang hitam di dantiannya. Metode ini berhasil, dan kesadarannya dengan cepat, ditelan oleh lubang hitam tersebut. Tubuh Ji Tian Xing tetap berada di ruang rahasia, tetapi kesadarannya memasuki ruang yang dingin dan gelap. Us! Kesadarannya memadat menjadi tubuh tembus pandang, yang terlihat persis seperti dirinya, dan memasuki ruang makam Kenshin lagi. Di bawah kakinya masih ada tanah dan pasir yang dingin dan keras, dan udara masih dipenuhi kabut kelabu, memancarkan aura kematian. Meskipun ini adalah kedua kalinya Ji Tian Xing di sini, dia masih merasakan kebaruan dan kekaguman terhadap ruang ini. Kesadarannya melayang ke depan, mengamati situasi di hutan belantara di sepanjang jalan. Sayangnya, kabut kelabu itu sangat tebal, seolah tidak akan pernah hilang. Itu menghalangi penglihatannya, membuatnya tidak mungkin melihat pemandangan di kejauhan. Tidak lama kemudian, dia sampai di batu nisan pedang hitam yang sebesar gunung. Kata-kata, makam Kenshin, di batu nisan pedang masih begitu tajam dan mengintimidasi sehingga dia tidak berani melihatnya. Delapan belas nisan hitam dan dingin masih berdiri diam di sisi kiri dan kanan nisan pedang. Pertama kali Ji Tian Xing datang ke sini, dia melihat jalan hati pedang di sembilan batu nisan di sebelah kiri. Kali ini, dia memberi perhatian khusus pada sembilan batu nisan di sebelah kanan dan mengamatinya sebentar. Sembilan batu nisan di sebelah kanan juga terukir kata-kata kuno, tetapi untuk beberapa alasan, kata-kata itu kabur dan kabur, membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Ji Tian Xing menebak bahwa kata-kata di sembilan batu nisan pasti lebih dalam dan tidak jelas. Dengan ranahnya saat ini, dia tidak bisa membacanya. Karena itu, dia menarik pandangannya dan berjalan ke batu nisan di sebelah kiri. Dia menatap batu nisan pertama, ingin mempelajari kata-kata di batu nisan itu lagi untuk memverifikasi metode kultivasinya dan melihat apakah ada kesalahan. Namun, batu nisan itu benar-benar kosong. Seratus atau lebih kata yang jelas-jelas ada sebelumnya semuanya telah menghilang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ji Tian Xing sedikit tercengang. Untungnya, dia sudah menghafal kata-kata di lima batu nisan pertama dan bisa melafalkannya mundur. Hilangnya kata-kata di batu nisan pertama tidak akan mempengaruhi kultivasinya. Dia dengan cepat melihat batu nisan lainnya. Untungnya, kata-kata di batu nisan lainnya masih terlihat jelas. Ji Tian Xing mengerutkan kening saat dia merenung. Kata-kata di batu nisan pertama mencatat tingkat pertama jalan hati pedang, metode untuk memadatkan Ki pedang dan memelihara embryo pedang. Sekarang setelah aku memolah 12 kilatan pedang Ki, aku hanya selangkah lagi dari memadatkan embryo pedang, tetapi kata-kata di batu nisan telah menghilang. Mungkinkah metode kultivasi saya tidak salah dan alasan mengapa kata-kata di batu nisan menghilang adalah karena saya tidak membutuhkan nyanyian kultivasi itu. Memikirkan hal ini, hatinya sedikit tenang dan dia terus menganalisis dan berspekulasi. Jika metode kultivasi saya tidak salah, maka masalahnya pasti ada pada saya. Saat ini, kesulitan terbesar saya adalah saya tidak dapat mentransfer pedang Ki dari 12 lubang kedantian saya. Meridian saya tidak dapat menahan pemotongan pedang Ki. Jika saya dengan paksa mentransfer pedang Ki, itu pasti akan memotong semua meridian di tubuh saya. Kemudian bahkan jika saya tidak mati, saya akan menjadi cacat dan bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Sepertinya inti masalahnya adalah meridianku tidak cukup kuat. Aku harus memikirkan cara untuk memperkuat meridianku. Ji Tian Xing pernah menjadi jenius nomor satu di Kerajaan Langit Jernih. Dia cerdas dan memiliki pengalaman yang kaya dalam kultivasi seni bela diri. Bahkan jika dia mengolah seni bela diri yang unik seperti jalan pedang, dia bisa menggunakan kebijaksanaannya untuk memahaminya secara menyeluruh dan menganalisis inti masalahnya. Setelah mengetahui inti masalahnya, dia meninggalkan makam Kenshin dengan ketenangan pikiran. Kesadaran Ji Tian Xing kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan duduk. Dia berpikir untuk memperkuat garis meridiannya dan langsung memikirkan bunga meteorit merah. Dia mengeluarkan kotak logam dan membukanya. Melihat kompas emas gelap di dalamnya, dia bergumam pelan. Ayah berkata bahwa bunga meteorit merah dapat memperbaiki dantian, memperkuat meridian, mengisi kembali vitalitas sejati, dan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Jika aku bisa menemukan bunga meteorit merah, aku bisa menggunakannya untuk memperkuat meridianku dan meningkatkan kekuatanku. Mungkin aku bisa berhasil memadatkan embryo pedang. Bunga meteorit merah akan muncul dalam enam hari. Dari kota kekaisaran ke pegunungan Taiye, bahkan jika saya menunggang kuda tercepat, itu akan memakan waktu dua hari. Sepertinya saya harus bersiap untuk berangkat. Ji Tian Xing meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke kamarnya. Hari sudah siang. Setelah makan siang, dia mulai mengepak barang bawaannya, bersiap untuk berangkat ke pegunungan Taiye keesokan paginya. Pada pukul satu siang, Huan Er tiba-tiba berlari ke kamar dan melaporkan berita itu ke Ji Tian Xing. Tuan muda sulung, putri keke ada di sini. Ji Tian Xing tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan senyum tertekan. Mengapa putri kecil ada di sini? Dia menyembunyikan kopernya dan keluar dari kamar. Dia pergi ke halaman untuk menyambut putri kecil. Meskipun jika adalah seorang putri bangsawan dari keluarga kekaisaran, dia suka bermain dengan Ji Tian Xing sejak dia masih muda. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan menyelinap keluar dari istana kekaisaran untuk bermain dengannya. Hubungan mereka selalu sangat baik. Putri kecil yang nakal, lincah, dan nakal itu sering muncul dengan beberapa ide aneh. Ji Tian Xing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, membuatnya pusing. Ji Tian Xing berpikir dalam hati, putri kecil datang ke kediaman Ji lagi hari ini. Masalah apa yang akan dia timbulkan kali ini? Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari pintu masuk halaman kecil. Hal pertama yang memasuki mata Ji Tian Xing adalah seorang gadis muda yang mengenakan rok sutra hijau dan sepatu bot giyok berulir emas. Gadis muda itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Sosoknya mungil dan imut. Wajahnya yang cantik dan lembut masih memiliki sedikit lemak bayi. Sepasang matanya yang jernih dan cerah sangat hidup. Dia mengenakan gelang giyok merah menyala di pergelangan tangannya yang seperti batu giyok. Rambut sebahunya disisir menjadi lusinan kepangan kecil. Dia terlihat sangat imut. Tanpa diragukan lagi, ini adalah putri kecil yang paling dicintai Kaisar, Jike. Hanya putri kecil saja sudah cukup untuk membuat Ji Tian Xing sakit kepala. Namun, dia tidak menyangka akan ada lebih dari 10 orang yang mengikuti di belakang putri kecil. Di antara 10 orang itu, ada 6 pria parubaya dengan penampilan bermartabat dan pembawaan yang luar biasa. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih dengan aura yang bermartabat dan sikap seperti orang bijak. Selain itu, ada 8 pengawal kekaisaran yang mengenakan baju besi pengawal istana mengikuti di belakang kerumunan. Mereka sebenarnya membawa 4 peti yang berat. Gege Tian Xing, aku datang mengunjungimu. Putri kecil menyapa Ji Tian Xing dengan senyuman sambil mengarahkan 8 pengawal kekaisaran untuk membawa 4 peti besar ke kamar Ji Tian Xing. Bab 24 Ji Tian Xing tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat 8 pengawal kekaisaran membawa 4 peti ke dalam ruangan. Dia mengungkapkan senyum pahit. Putri kecil, apa yang kamu coba lakukan? Putri kecil, Ji Ke, segera cemberut dan berkata dengan nada mencelah, Kakak Tian Xing, apakah kamu tidak menyambutku? Huh, sungguh menyianyiakan upaya telaten saya untuk secara khusus membawa hadiah untuk melihat Anda. Ji Tian Xing buru-buru melambaikan tangannya, tidak, tidak, bagaimana mungkin aku tidak menyambut kunjungan putri kecil itu. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke 7 orang di belakang putri kecil dan bertanya dengan bingung, keke, orang-orang ini adalah tentu saja itu adalah hadiah putri ini untukmu. Putri kecil itu mengangkat wajah kecilnya untuk menatapnya, memperlihatkan senyuman yang tulus. Ekspresi ke-6 pria parubaya yang bermartabat itu segera menjadi aneh. Mereka berpura-pura batuk dua kali untuk menyembunyikan kecanggungan mereka. Uh, putri kecil itu kembali sadar dan buru-buru menjelaskan, kakak Tian Xing, aku datang menemuimu sekali ketika kamu terluka. Sayangnya, kamu tidak sadarkan diri. Belakangan, saya mendengar tentang situasi Anda dan ingin datang menemui Anda lagi, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan istana. Itulah mengapa saya membawa beberapa master hebat hari ini, serta tabib kekaisaran istana saya, agar mereka merawat Anda. Kakak Tian Xing, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda pulih dari cedera Anda. Ji Tian Xing akhirnya mengerti mengapa putri kecil datang ke Ji Man Shen kali ini. Jejak kehangatan mengalir melalui hatinya. Dia tersenyum dan berkata kepada putri kecil itu, sejak kecelakaanku, orang-orang di sekitarku hanya melihatku sebagai lelucon. Mereka yang memiliki dendam denganku semua ingin aku mati. Aku tidak menyangka kekemasih mengingatku dan peduli padaku. Putri kecil memandangnya dengan serius dan berkata dengan nada serius, Kakak Tian Xing, kamu harus percaya padaku. Tidak peduli kapan, tidak peduli penderitaan dan siksaan macam apa yang kamu alami, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan pergi. Aku akan selalu mengingatmu, selalu peduli dan mendukungmu. Meski di mata Ji Tian Xing, putri kecil itu masih gadis kecil nakal yang belum dewasa. Tapi dia bisa melihat dengan jelas bahwa mata putri kecil itu dipenuhi dengan ketulusan dan tekat. Ada juga jejak emosi yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa putri kecil itu suka mengganggunya dan sering menyelinap keluar istana untuk bermain dengannya. Itu karena dia memiliki perasaan padanya. Namun, dia pernah bertunangan dengan Ling Yunfei sebelumnya, dan dia dengan sepenuh hati melindungi Ling Yunfei, jadi putri kecil itu menyembunyikan perasaannya sangat dalam. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Ke, terima kasih. Putri kecil itu tersenyum manis dan secara alami memegang lengannya saat mereka masuk ke kamar. Kakak Tianxing, ku dengar Ling Yunfei datang ke Jim Mansion untuk membatalkan pertunangan. Menurut pendapat saya, ada baiknya pertunangan ini dibatalkan. Kakak Tianxing, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu sangat luar biasa, Ling Yunfei tidak layak untukmu. Aku sudah menebaknya. Wanita ini memiliki motif tersembunyi. Dia sengaja mendekati dan memanfaatkanmu. Wanita hina, dia terlalu licik. Berbicara tentang Ling Yunfei, putri kecil itu mengambil hati. Dia memiliki pandangan kebencian yang mendalam dan wajahnya menjadi dingin karena marah. Berbicara tentang Ling Yunfei, mata Jitianxing berkilat dengan sedikit rasa dingin, tapi dia dengan cepat menekannya. Keduanya memasuki ruangan dan duduk. Setelah mengobrol sebentar, putri kecil itu meminta dokter kekaisaran dan beberapa master untuk merawat Jitianxing. Setelah perkenalan sang putri kecil, Jitianxing mengetahui bahwa lelaki tua berambut putih itu adalah dokter kekaisaran istananya. Adapun pria parubaya dengan penampilan yang bermartabat dan pembawaan yang luar biasa, mereka semua adalah martial dao dan grandmaster alkimia. Mereka memiliki pencapaian yang sangat tinggi di bidangnya masing-masing. Adapun empat kotak berat, semuanya diisi dengan berbagai ramuan dan manual seni bela diri. Ada juga beberapa bahan alkimia. Nilai barang-barang di empat kotak itu setidaknya lima juta tael. Jitianxing berulang kali melambaikan tangannya untuk menolak niat baik putri kecil itu. Dia menjelaskan sambil tersenyum, ke, saya menghargai niat baik Anda. Saya sudah menemukan seorang ahli untuk merawat saya. Saat ini, tubuh saya baik-baik saja. Selama saya istirahat dengan baik, saya akan pulih. Meskipun putri kecil mengkhawatirkannya, dia tidak ingin memaksanya. Karena itu, dia meminta dokter kekaisaran dan para master untuk pergi. Saudara Tiansing, bahkan jika Anda tidak membutuhkan dokter kekaisaran dan tuan untuk merawat Anda, Anda harus menerima kotak ramuan dan bahan yang saya berikan kepada Anda. Kalau tidak, kamu tidak akan memperlakukanku sebagai teman. Melihat sikap tegasnya, Jitianxing tidak menolak lagi. Dia tersenyum dan mengangguk setuju. Putri kecil itu kemudian tersenyum dan berkata kepadanya dengan suara rendah, Kakak Tiansing, saya telah bertanya kepada ayah saya dan dokter kekaisaran sebelumnya. Saya tahu sesuatu yang dapat membantu Anda memulihkan kekuatan Anda dengan cepat. Ada sejenis obat mujarab di pegunungan Taiye yang disebut bunga bintang merah. Konon katanya hanya muncul sekali setiap 60 tahun. Bunga ini memiliki efek magis. Dapat memperbaiki dantian dan meridian yang rusak, sangat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri. Dantian kakeku rusak ketika dia masih muda. Dia tidak bisa mengolah esensi sejatinya sepanjang hidupnya. Dia menggunakan bunga bintang merah untuk memperbaiki dantiannya dan menjadi ahli tongsuan. Saudara Tianxing, dokter kekaisaran berkata bahwa bunga bintang merah akan muncul dalam waktu sekitar 6 hari. Saya telah memutuskan untuk pergi ke pegunungan Taiye untuk menemukan bunga bintang merah untuk menyelamatkanmu. Mendengar ini, jantung Jitian Xing berdetak kencang. Ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, ke, kamu tidak bisa pergi ke pegunungan Taiye. Itu adalah hutan kematian yang terkenal di Yunzu. Pegunungan Taiye berbahaya. Ada banyak binatang buas dan binatang iblis yang kuat. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Selain itu, bunga bintang merah akan segera muncul. Banyak faksi pasti akan mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, banyak ahli akan berkumpul dan itu akan menjadi lebih berbahaya. Putri kecil itu tersenyum dan berkata, kakak Tian Xing, jangan khawatir. Saya akan membawa ahli kekaisaran untuk melindungi saya. Kamu, di sisi lain, telah jatuh ke alam pemurnian tubuh setelah kamu terluka parah. Kamu tidak boleh pergi ke pegunungan Taiye. Tetap di rumah Ji dan memulihkan diri. Aku pasti akan menemukan bunga bintang merah untuk menyelamatkanmu. Kamu bisa tinggal di rumah dan menunggu kabar baikku. Ji Tian Xing sangat khawatir. Dia mencoba membujuk Putri kecil itu. Namun, Putri kecil itu sudah mengambil keputusan. Dia jelas telah membuat rencana dan persiapannya. Sikapnya sangat tegas. Setelah membahas masalah ini, Putri kecil menghiburnya dengan nada prihatin. Dia memberinya beberapa nasihat sebelum pergi. Setelah mengantar Putri kecil itu pergi, Ji Tian Xing kembali ke kamarnya. Melihat empat peti besar berisi pil dan bahan obat, sudut mulutnya menunjukkan senyum pahit. Putri kecil ini benar-benar berusaha keras untukku. Dia akan pergi ke pegunungan Taiye dengan gegabuh. Aku hanya berharap dia tidak akan menemui bahaya. Meskipun aku juga akan pergi ke pegunungan Taiye, aku harus merahasiakan ini. Aku tidak bisa memberitahu siapapun. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing memindahkan empat kotak besar berisi ramuan dan bahan-bahan ke ruang bawah tanah rahasia. Dia membuka kotak untuk melihatnya. Ada banyak manual dan bahan seni bela diri di dalamnya, serta lusinan botol batu giyok putih kecil berisi ramuan. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar ramuan itu untuk penyembuhan dan meningkatkan kekuatan seseorang. Tidak ada ramuan yang bisa memperkuat meridian seseorang. Saat malam tiba, Ji Tian Xing meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah malam pemulihan, keesokan paginya, dia membawa tas dan diam-diam meninggalkan Ji Man Shen. Dia bergegas ke pegunungan Taiye. Bab 25 Setelah meninggalkan kota kekaisaran, Ji Tian Xing menunggang kudanya dan melaju ke arah barat. Dari kota kekaisaran ke pegunungan Taiye di Yunsu, dia harus melintasi Kingsu, yang jaraknya total 2000 mil. Bahkan jika Ji Tian Xing mengendarai Frost Snow Winchester miliknya, yang dapat menempuh jarak 800 mil dalam sehari, dia masih membutuhkan waktu 2,5 hari untuk tiba. Kali ini, dia pergi ke pegunungan Taiye untuk mencari bunga meteorit merah. Untuk alasan keamanan, dia sangat berhati-hati. Selain ayahnya, Ji Chang Kong, dan dirinya sendiri, tidak ada orang ketiga yang mengetahuinya. Untuk menyembunyikan identitasnya, Ji Tian Xing mengenakan topeng besi hitam dan jubah hitam besar. Dia melaju di sepanjang jalan resmi menuju Yunzu dan bertemu banyak karavan di sepanjang jalan. Namun, kebanyakan orang akan memberinya pandangan lagi karena penasaran. Namun, di negara King Yun di mana seni bela diri lazim, tidak jarang memakai topeng atau kerudung untuk menyembunyikan identitas seseorang. Pada malam kedua, dia akhirnya memasuki Yunzu dan menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Saat ini, dia masih 300 mil jauhnya dari Pegunungan Taiye. Masih ada 4 hari sebelum bunga meteorit merah muncul. Pada sore ketiga, Ji Tian Xing akhirnya tiba di Pegunungan Taiye. Dia memasuki kota kecil di pintu masuk Pegunungan, Kota Taiye. Perjalanannya damai dan dia tidak menemui hambatan apapun. Namun, dia masih kelelahan setelah menempuh perjalanan selama 2 setengah hari. Dia sangat membutuhkan istirahat. Setelah memasuki kota Taiye, dia mencari penginapan untuk ditinggali. Namun, kota itu terletak di daerah terpencil. Itu kecil dan tua. Hanya ada 2 jalan di kota itu dan ada lebih dari 200 keluarga yang tinggal di sana. Jalanan sempit dan ramai. Ji Tian Xing mencari di seluruh kota dan hanya melihat satu penginapan. Laifuin ini dibangun dengan batu bata merah dan ubin hijau. Itu adalah salah satu bangunan terbesar di kota. Lagi pula, penginapan itu memiliki bangunan 3 lantai dan halaman yang luas. Biasanya, tidak banyak orang di kota. Hanya ada beberapa pedagang dan toko. Pintu masuk penginapan bahkan lebih sepi. Namun, ketika Ji Tian Xing berjalan ke pintu masuk Laifuin, dia melihat 3 meja orang makan dan minum dengan cara yang tidak sopan. Orang-orang itu sering berpergian seperti dia, dan mereka semua membawa pedang dan golok. Gerakan mereka mengungkapkan aura pembunuh yang samar. Jelas, mereka semua adalah seniman bela diri yang telah melakukan perjalanan ke Jianghu. Ji Tian Xing merenung sejenak dan menebak tujuan para pembudidaya ini. Mereka kemungkinan besar ada di sini untuk bunga bintang merah di Pegunungan Taiye. Pada saat ini, seorang pelayan berbaju hijau dengan handuk kain menutupi bahunya berlari keluar Aula dan bertanya sambil tersenyum apakah dia ingin tinggal di penginapan. Ji Tian Xing meminta salah satu kamar terbaik, lalu berjalan ke Aula tanpa mengeluarkan suara. Pelayan laki-laki itu berteriak ke arah Aula utama, lalu memimpin Frost dan Snow Chasing Win Horsey ke halaman belakang dari samping untuk memberi makan kudanya. Begitu Ji Tian Xing memasuki Aula, para prajurit yang sedang makan dan minum di meja semuanya menatap tajam ke arahnya. Dia mengenakan topeng dan jubah hitam, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Seniman bela diri itu dengan cepat menarik pandangan mereka dan terus makan dan minum dengan kepala tertunduk. Aula itu sangat sunyi dan suasananya tampak agak menindas. Ji Tian Xing mengeluarkan 20 tail perak dan memberikannya kepada pemilik penginapan. Dia meminta pemilik penginapan untuk menyiapkan beberapa hidangan sebelum naik ke atas. Lantai kedua dan ketiga penginapan adalah kamar untuk akomodasi. Kamar terbaik yang dimintanya ada di lantai tiga, dekat dinding kiri halaman belakang. Ada pohon pagoda besar yang tingginya lebih dari 20 kaki di dekat jendela. Ji Tian Xing melepas topengnya dan mulai makan setelah pelayan mengantarkan makanan. Setelah makan, dia mandi air panas dan duduk di tempat tidur untuk beristirahat. Dia diam-diam memikirkan rencana selanjutnya. Masih ada tiga hari sebelum bunga bintang merah muncul. Tidak cocok untuk memasuki pegunungan Tai Ye hari ini atau besok. Bunga bintang merah belum mekar. Masih terlalu dini untuk menemukannya. Itu bahkan lebih berbahaya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk beristirahat di Laifuin selama dua hari. Dia akan memasuki gunung sehari sebelum bunga bintang merah mekar. Tanpa sadar, beberapa jam telah berlalu. Segera, malam tiba. Selama ini, beberapa kelompok orang lagi memasuki Laifuin, Semarak. Jitiansing tinggal di kamar dan tidak menunjukkan wajahnya. Dia bahkan meminta pelayan untuk mengantarkan makanan ke kamarnya. Menjelang sore hari kedua, kamar-kamar di penginapan hampir penuh. Seniman bela diri datang dan pergi berbicara dan tertawa keras. Mereka berteriak dan berteriak, menyebabkan ola dan halaman belakang dipenuhi dengan keriuhan suara. Itu sangat bising. Jitiansing tinggal di kamar terlalu lama dan merasa sedikit pengap. Dia turun untuk jalan-jalan. Dia masih mengenakan jubah dan topeng hitamnya. Ketika dia berjalan ke halaman belakang, dia melihat beberapa meja di halaman. Di samping setiap meja duduk dua atau tiga seniman bela diri dengan aura yang kuat. Mereka semua memegang pedang dan pedang di tangan mereka dan berteriak keras. Tim pemburu Blood Blade sedang merekrut anggota. Tim pemburu Blood Blade kami telah berburu binatang iblis di berbagai pegunungan besar sepanjang tahun. Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam menjelajahi. Tim asasin sedang merekrut anggota. Siapapun yang telah mencapai true element realm dapat bergabung dengan tim ini. Kami akan menjelajahi pegunungan Taiye bersama dan mencari bunga bintang merah. Rajurit pemberani, datanglah ke tim berani kami. Kami adalah tim petualang terkenal di Cloud Region. Jitiansing melirik seniman bela diri di tim petualang. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir. Huff, orang-orang ini benar-benar menggelikan. Semua orang ingin mengambil harta surga dan bumi untuk diri mereka sendiri. Jika orang yang tidak saling mengenal membentuk tim, bagaimana jika mereka menemukan bunga bintang merah? Bukankah mereka masih harus bertarung satu sama lain pada akhirnya? Dia tidak tertarik pada tim petualang ini. Saat dia hendak berbalik dan meninggalkan halaman belakang, dia dihentikan oleh seorang pemuda yang tinggi dan kokoh. Pemuda jangkung dan kokoh mengenakan baju besi kulit coklat dan memegang pedang berharga di tangannya. Dia menyeringai dan berkata, Saudaraku, bergabunglah dengan tim pemberani kami. Jika kamu bertindak sendiri, aku khawatir kamu akan mati di bawah cakar binatang iblis sebelum kamu menemukan bunga bintang merah. Jika kita bertindak bersama, kita akan memiliki kesempatan. Jitiansing dengan tenang mengelak ke samping dan berkata dengan suara rendah dan serak, tidak perlu. Pemuda jangkung dan kokoh itu memandang punggungnya dan bergumam dengan sedikit penyesalan, mungkinkah itu ahli lain? Semua ahli suka bertindak sendiri. Ada terlalu banyak orang yang mencari bunga bintang merah kali ini. Ada juga banyak ahli. Saya khawatir akan sulit menemukannya. Jitiansing meninggalkan halaman belakang dan berjalan ke Aula. Saat ini, Aula sudah penuh sesak dengan orang. Ada total 12 meja tamu. Banyak seniman bela diri sedang makan dan minum di sekitar meja. Mereka terus mengeluarkan botol demi botol anggur yang baik. Suara gelas dan mangkuk anggur yang berdenting satu sama lain tidak ada habisnya. Jitiansing berjalan perlahan melewati Aula. Dia mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa seniman bela diri ini berasal dari seluruh dunia. Mereka memiliki aksen dari semua tempat. Apalagi banyak dari mereka yang baru mengenal satu sama lain setelah datang ke Laifuin. Mereka membentuk tim kecil dengan tujuan yang sama atau bertindak sebagai perantara untuk melakukan bisnis. Secara keseluruhan, Laifuin belum pernah semeriah ini sebelumnya. Ratusan seniman bela diri yang berkumpul di penginapan berasal dari semua lapisan masyarakat. Kekuatan besar dan kecil itu kusut dan rumit. Namun, semua orang memiliki tujuan yang sama. Itu adalah bunga bintang merah di pegunungan Taiye. Bab 26 Setelah kembali ke kamarnya di lantai tiga, Jitiansing melepas topengnya. Ekspresinya serius dan hatinya berat. Dia telah menduga bahwa ketika bunga bintang merah bermekaran, banyak kekuatan akan bergegas ke pegunungan Taiye untuk merebutnya. Namun, dia tidak menyangka akan ada ratusan seniman bela diri yang berkumpul di sebuah penginapan di kota Taiye. Seniman bela diri ini pada dasarnya berada di alam energi sejati dan bahkan ada beberapa ahli di tingkat ketujuh dari alam energi sejati. Ada beberapa seniman bela diri di alam pemurnian tubuh, tetapi mereka semua ada di sini untuk ikut bersenang-senang dan tidak memiliki harapan untuk merebut bunga bintang merah. Bagi Jitiansing, seniman bela diri di penginapan ini semuanya adalah pesaing atau musuh potensial. Sudah banyak seniman bela diri yang tinggal di penginapan. Berapa banyak pasukan dan seniman bela diri yang tidak tinggal di penginapan dan bersembunyi dalam kegelapan. Ketika dia memikirkan hal ini, Jitiansing merasa hatinya semakin berat. Saat malam tiba, dia duduk bersila di tempat tidurnya untuk berkultivasi setelah makan malam dan terus memadatkan pedangki. Meskipun jumlah pedangki telah mencapai batasnya, dia menyerapki langit dan bumi untuk membuat setiap pedangki lebih padat dan kuat. Pada saat dia memadatkan dan memperkuat kedua belas pedangki, enam jam telah berlalu. Di tengah malam, Lai Fu In terdiam. Sebagian besar tamu sudah pergi tidur. Hanya ola utama yang masih menyala. Setelah Jitiansing selesai berkultivasi, dia berjalan ke jendela dan hendak menutupnya dan tidur. Namun, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat dua siluet di sudut halaman belakang. Mereka diam-diam merayap. Kedua seniman bela diri itu berpakaian serba hitam dan tampak memakai topeng. Gerakan mereka sangat hati-hati dan tidak mengeluarkan suara. Meskipun malam gelap, Jitiansing samar-samar dapat melihat bahwa kedua pria itu membawa sebuah kotak besar dan merayap ke pintu belakang. Kedua pria itu diam-diam membuka pintu belakang dan membawa kotak itu keluar. Jitiansing mengerutkan kening dan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dia tanpa sadar keluar dari kamar dan merayap diam-diam menuju pintu belakang halaman. Dia mengenakan jubah hitam dan topeng. Dia tidak takut ditemukan di malam hari. Ketika dia sampai di pintu belakang, dia melihat kedua pembudidaya membawa kotak itu dan memasuki sebuah gang di sepanjang dinding halaman. Untuk menghindari ketahuan oleh pihak lain, dia tidak berani terlalu dekat. Sesaat kemudian, dua prajurit bertopeng membawa kotak itu ke kedalaman gang dan membawanya ke ruangan yang gelap gulita. Kemudian, keduanya mundur dan diam-diam kembali ke Fortune Inn. Jitiansing bersembunyi di sudut gelap gang, menahan nafas dan tidak bersuara. Setelah kedua pembudidaya itu pergi, dia memasuki ruangan yang gelap gulita. Ruangan itu sepertinya tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Itu dipenuhi dengan bau busuk. Ada sarang laba-laba di mana-mana, dan lantainya tertutup debu dan kotoran. Jitiansing mencari dalam kegelapan beberapa saat sebelum dia menemukan kotak besar ditumpukan kayu bakar di sudut. Dia mencoba mengangkatnya, tetapi berat kotak itu sangat berat, seolah-olah diisi dengan baja atau batu. Bingung, dia mengeluarkan korek api dan menyalakannya, menggunakan cahaya redup untuk mencentang kotak. Hanya dengan pandangan sekilas, dia mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan keraguan. Kotak besi itu dikunci, dan kuncinya adalah roda gigi seukuran telapak tangan. Itu perlu diputar ke posisi yang benar untuk membukanya. Jitiansing sangat akrab dengan kotak semacam ini. Karena bengkel tempat keluar gaji menggunakan kotak semacam ini untuk menyimpan senjata dan peralatan. Dia mencoba memutar perseneling hitam, dan memutarnya ke posisi yang benar. Kunci dibuka dengan suara, pada. Jitiansing membuka kotak itu untuk melihatnya. Di dalam kotak, ada lebih dari 20 pedang berharga dengan sarung yang terbuat dari kulit Putri Duyung. Putri Duyung adalah binatang buas tingkat tinggi di laut. Bengkel tempat keluar gaji hanya akan menggunakan sarung semacam ini untuk pedang berharga kelas mendalam. Jitiansing dengan santai mengambil pedang berharga, dan memeriksa gagang pedang. Dia melihat kata, Ji, terukir di gagang pedang. Wajahnya menjadi lebih suram, dan keraguan di matanya menjadi lebih kuat. Dia melihat pola pada bilah pedang. Pola bunga berduri membuatnya segera menyimpulkan bahwa pedang berharga kelas mendalam ini berasal dari bengkel pedang mendalam di pinggiran timur kota Kekaisaran. Itu benar-benar pedang berharga yang ditempa oleh keluarga Jiku. 24 pedang berharga kelas mendalam ini bernilai lebih dari 1 juta tael. Mengapa mereka muncul di sini? Bukankah bengkel pedang mendalam di pinggiran timur berada di bawah kendali paman kedua? Hati Ji Tian Xing dipenuhi dengan keraguan. Dia merasa bahwa masalah ini sedikit mencurigakan. Agar tidak ditemukan, dia mengembalikan pedang berharga itu ke dalam kotak, dan mengunci kuncinya lagi. Kemudian dia memadamkan obor, dan diam-diam kembali ke penginapan Laifu. Namun, ketika dia kembali ke Laifu In, ada pertengkaran dan kutukan yang tak ada habisnya yang datang dari aula utama. Ketika Ji Tian Xing masuk ke aula utama, dia melihat dua sosok bertarung dengan sengit, dan suara dentang pedang yang beradu bisa terdengar. Dia mengerti setelah mendengar beberapa kata, ternyata penginapan sudah penuh, dan tinggal satu kamar lagi. Dua kelompok orang kebetulan tiba di penginapan pada waktu yang bersamaan, jadi mereka bertengkar soal kamar itu. Salah satu kelompok itu adalah tiga pemuda dari kota Kekaisaran Awan Hijau. Mereka bertiga berpakaian cantik dan memiliki aura yang mulia. Secara alami, mereka bangga dan sombong, dan ketika mereka berbicara, mereka sombong. Kelompok empat lainnya berasal dari negara barbar yang gagah berani. Mereka semua mengenakan pakaian kulit binatang, dan semuanya memiliki janggut dan kepang penuh. Lengan dan dada mereka penuh dengan tato. Pemimpin dari empat memiliki temperamen yang berapi-api. Dia tidak peduli jika pihak lain adalah seorang bangsawan dari kota Kekaisaran, dan hanya beberapa kata akan menyebabkan perkelahian. Pertengkaran dan perkelahian antara kedua belah pihak membangunkan lebih dari sepuluh tamu, dan mereka semua berlari ke Aula Utama untuk menonton pertunjukan. Ji Tian Xing tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Dia berjalan melewati Aula Utama dan hendak melangkah ke tangga untuk kembali ke kamarnya. Sayangnya, ketika pemuda berjubah putih True Energy Boundari menebaskan pedangnya ke arah pria botak dengan tato didahinya, pedang pria botak itu ditebas habis-habisan. Segera, pedang yang berkedip dengan cahaya dingin mengubah arahnya dan langsung menuju Ji Tian Xing. Pemuda berjubah putih itu sudah sangat dekat dengan Ji Tian Xing, hanya berjarak lima langkah. Pedang ini muncul entah dari mana dan secepat kilat. Meskipun Ji Tian Xing mundur tepat waktu untuk menghindar, dia masih tidak dapat menghindari pedang berharga itu, dan pipinya langsung ditebas oleh pedang itu. Dengan dentang yang tajam, topeng besi hitam di wajahnya dipotong menjadi dua oleh pedang berharga dan jatuh ke tanah dengan dentang. Wajah Ji Tian Xing tiba-tiba menjadi suram dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pemuda berjubah putih dan pria botak itu meliriknya dan tanpa ada perubahan ekspresi, terus bertarung. Namun, dua rekan pemuda berjubah putih yang telah menonton pertarungan dan bersorak tiba-tiba menjerit kaget ketika mata mereka tertuju pada wajah Ji Tian Xing. Ya, bukankah ini Ji Tian Xing, Tuan Muda Ji dari keluarga Ji? Hehehe, seperti yang diharapkan dari mantan jenius nomor satu, tapi sekarang Ji sampah yang hebat. Dia bahkan tidak bisa menghindari pedang. Jika wajah Tuan Muda Ji terluka secara tidak sengaja, kami tidak mampu membayarnya. Jelas, kedua pemuda bangsawan itu mengenal Ji Tian Xing, dan langsung mengetahui identitasnya. Bab 27 Aula menjadi tenang. Bahkan pemuda berjubah putih dan pria botak berhenti berkelahi pada saat bersamaan. Mata semua orang tertuju pada Ji Tian Xing, menilai dia dengan tatapan lucu. Meskipun sebagian besar seniman bela diri yang hadir belum pernah melihat Ji Tian Xing sebelumnya, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi semua orang pernah mendengar namanya. Dalam tiga tahun terakhir, gelarnya sebagai jenius nomor satu di kota Kekaisaran telah menyebar ke seluruh kerajaan Langit Azure. Hampir semua seniman bela diri mengenalnya. Sepuluh hari yang lalu, kekuatannya telah turun dan dia menjadi sampah di tingkat ketiga dari alam perbaikan tubuh. Dia telah menjadi lelucon terbesar di Azure Sky Kingdom. Kejadian ini telah membuat reputasinya semakin gemilang. Baru-baru ini, dia menjadi topik gosip dan lelucon di kalangan masyarakat umum. Lusinan seniman bela diri di Aula yang menonton pertunjukan semuanya memandangnya dengan ejekan dan saling berbisik. Sayangnya, pemuda berjubah biru dari dua pemuda bangsawan itu tampaknya takut orang lain tidak tahu tentang perbuatan Ji Tian Sing dan dengan tidak hati-hati mengejeknya. Semuanya, lihat, ini orang terbaik di Kerajaan Langit Azure, Ji Tian Sing. Tidak hanya orang ini menjadi sampah di tingkat ketiga dari alam perbaikan tubuh, dia bahkan pernikahannya dibatalkan oleh putri tertua dari keluarga Ling. Hal yang paling lucu adalah pria ini bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Benar-benar pengecut. Mengatakan ini, dia bahkan mencibir Ji Tian Sing. Tuan Mudaji, Anda diam-diam datang ke kota Teye. Mungkinkah Anda ingin merebut bunga bintang merah dan menggunakannya untuk memulihkan kekuatan Anda? Haha, kamu benar-benar delusi dan memanjakan fantasi liar. Sebelum pemuda berjubah biru bisa menyelesaikan kata-katanya, semua orang tiba-tiba merasakan suhu di aula turun beberapa derajat. Desir. Sosok Ji Tian Sing melintas dan bergegas ke depan pemuda berjubah biru itu. Dengan, dentang, dia mengeluarkan pedang naga darah dan menusup ke arah dadanya. Pemuda berjubah biru menjadi pucat karena ketakutan dan tanpa sadar mundur untuk menghindar. Dia tidak menyangka bahwa, tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh, Ji Tian Sing akan berani menyerangnya. Dia memiliki kekuatan tingkat pertama dari alam elemen sejati. Jika tidak, dia tidak akan berani mengejek Ji Tian Sing dengan tidak hati-hati. Namun, pedang Ji Tian Sing terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia akan ditusuk di dada oleh pedang naga darah dan mati di tempat. Dia menjerit ketakutan. Selamatkan aku. Pedang naga darah tiba-tiba berubah dari tusukan menjadi tamparan dan menamparkan wajahnya. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan dia terhuyung-huyung dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Dia hanya merasa pusing dan kepalanya seberat pasta. Dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Rasa sakit yang membakar datang dari pipinya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya hanya untuk menemukan separuh wajahnya bengkak seperti roti kukus dan darah menetes dari sudut mulutnya. Pada saat ini Ji Tian Sing tiba di depannya dan meletakkan pedang naga darah di lehernya. Ji Tian Sing menatapnya dengan merendahkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai menghina. Jika kamu bilang aku sampah lalu kamu apa? Pemuda berjubah biru itu sangat malu hingga ingin mati. Wajahnya memerah tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Aulah itu sunyi. Semua orang menatap Ji Tian Sing dan pemuda berjubah biru itu dengan tak percaya. Tidak ada yang berani percaya bahwa Ji Tian Sing yang dikabarkan menjadi sampah di alam perbaikan tubuh bisa mengalahkan pemuda berjubah biru dalam satu gerakan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Mungkinkah berita dari kota kekaisaran itu palsu? Atau mungkinkah kekuatan Ji Tian Sing sudah pulih? Ekspresi banyak pembudidaya menjadi rumit karena mereka diam-diam berspekulasi di dalam hati mereka. Kedua sahabat pemuda berjubah biru itu juga dikejutkan oleh Aulah Ji Tian Sing. Mereka berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi kaku dan tidak berani bertindak gegabuh. Sampah Ji Tian Sing melirik pemuda berjubah biru dengan jijik. Dia menyingkirkan pedang naga darah dan berbalik untuk pergi. Semua orang di aula melihat punggungnya tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Pemuda berjubah biru itu dipermalukan sampai ekstrim. Dia sangat marah sehingga dia gemetar dan hampir muntah darah. Setelah Ji Tian Sing kembali ke kamarnya, dia tidak merasa mengantuk sama sekali. Apa yang terjadi di aula hanyalah selingan kecil. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia duduk diam di dekat jendela, diam-diam memantau halaman belakang yang gelap. Empat jam berlalu, tapi masih belum ada pergerakan di halaman belakang. Itu dekat dengan Fajar. Kegelapan menjelang Fajar adalah saat orang paling mengantuk dan santai. Pikiran Ji Tian Sing juga sedikit lelah. Dia berpikir dalam hati, apakah orang-orang itu tidak akan muncul malam ini. Saat ini, dia tiba-tiba melihat dua sosok hitam itu muncul lagi. Mereka diam-diam merayap menuju pintu belakang. Dia segera penuh energi. Dia diam-diam merayap ke halaman belakang dan mengikuti dua sosok hitam keluar dari pintu belakang. Setelah beberapa saat, kedua sosok hitam itu memasuki gang kecil dan membawa kotak besar itu keluar dari ruangan kumu itu. Keduanya jelas memiliki kekuatan yang baik. Mereka membawa kotak besar itu dan dengan mudah memanjat tembok tinggi di ujung gang. Mereka diam-diam bergegas keluar dari kota Taye. Ji Tian Sing dengan cepat mengikuti mereka. Dia menjaga jarak 30 meter dari dua sosok hitam itu. Dia diam-diam bergegas menuju timur kota. Bagian timur kota Taye adalah pegunungan dataran rendah. Ada sungai besar di kaki gunung. Itu mengalir menuju kota Awan Gantung. Setelah seperempat jam, Fajar tiba. Jejak putih muncul di Cakrawala. Kedua sosok hitam itu sudah bergegas keluar dari kota Taye. Mereka memasuki pegunungan di sisi timur kota dan bergegas menuju kedalaman pegunungan. Ji Tian Sing mengikuti dua sosok hitam itu ke gunung. Dia mengikuti mereka sejauh 10 mil. Kemudian, dia berhenti di depan sebuah kuil kumuh di tengah gunung. Matahari sudah terbit dari timur. Lapisan kabut tipis masih menutupi gunung. Suara kicauan burung terdengar dari hutan tak jauh dari situ. Masih ada embun yang berkilauan di rerumputan dan dedaunan liar. Kuil lusuh itu sunyi. Lebih dari separuh gerbang dan tembok gunung telah runtuh. Ada banyak jaring laba-laba yang tergantung di balok dan atap-atap. Ji Tian Sing memperhatikan kedua sosok hitam itu membawa kotak besar itu ke dalam kuil yang lusuh. Kemudian, dia diam-diam memanjat pohon besar di luar tembok halaman. Dia menggunakan penutup dedaunan lebat untuk bersembunyi di puncak pohon. Dia diam-diam memantau situasi di kuil. Tidak lama kemudian, tiga pendekar bergegas dari kaki gunung. Mereka memasuki kuil lusuh dengan ekspresi waspada. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kurus seperti tiang bambu. Kulitnya gelap dan pipinya panjang dan sempit seperti wajah kuda. Dua seniman bela diri di sampingnya berpakaian hitam. Mereka tampaknya adalah pelayan atau pengawalnya. Setelah mereka bertiga memasuki kuil lusuh itu, kedua sosok hitam itu langsung maju ke depan untuk menyambut mereka. Kedua belah pihak membisikkan beberapa kata. Kemudian, lelaki berwajah kuda itu memerintahkan para pengiringnya untuk membawa kotak besar itu dan segera meninggalkan kuil yang lusuh itu. Meskipun Jitiansing tidak dapat mendengar isi percakapan mereka, dia dapat menebak bahwa mereka sedang membuat kesepakatan. Dia mengerutkan kening dalam kebingungan. Dia diam-diam berspekulasi di dalam hatinya, mereka membuat kesepakatan dengan senjata jiklan. Mengapa mereka begitu tertutup dan tertutup? Mungkinkah mereka memiliki motif tersembunyi? Setelah beberapa saat, pria berwajah kuda itu dan kedua temannya turun gunung. Kedua sosok hitam di halaman kemudian bersiap untuk pergi. Tampaknya suasana hati mereka sedang baik karena kesepakatan telah berhasil diselesaikan. Mereka berdua berjalan keluar dari kuil lusuh berdampingan dengan senyum di wajah mereka. Mereka bahkan saling berbisik. Jitiansing mengikuti mereka dari jauh. Dia hanya bisa melihat punggung mereka. Dia selalu merasa bahwa seniman bela diri tinggi dan kokoh agak akrab. Kini, saat melihat penampakan kedua sosok hitam itu, wajahnya tiba-tiba menjadi murung. Itu sebenarnya dia, Su Zifeng. Tangan kanan paman kedua. Bab 28. Su Zifeng adalah bawahan yang cakap dari sesepuh kedua keluarga Ji. Dia sangat dipercaya dan dihargai oleh tetua kedua dan selalu bertanggung jawab atas bengkel di pinggiran timur. Di masa lalu, dia telah memasuki rumah Ji berkali-kali untuk melaporkan situasi bengkel kepada sesepuh kedua. Ji Tian Xing tidak asing dengan Su Zifeng. Dalam kesannya, orang ini lihai dan cakap. Dia menangani masalah dengan mantap dan melihat gambaran besarnya. Dia memang layak untuk posisi penting. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Su Zifeng akan muncul di kota Taiei dan diam-diam berdagang dengan sekelompok orang misterius untuk senjata ajaib keluar gaji. Mungkinkah orang ini memasukkan sakunya sendiri dan mencuri senjata magis dari bengkel untuk dijual secara pribadi? Kotak senjata magis itu bernilai lebih dari satu juta tael perak. Tidak, aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Ji Tian Xing diam-diam memegang pedang naga darah dengan erat. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Pada saat ini, Su Zifeng dan pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dari kuil yang hancur berdampingan dan hendak berjalan menuruni gunung. Ji Tian Xing tiba-tiba melompat turun dari puncak pohon dan mendarat di rumput dengan suosh menghalangi jalan Su Zifeng dan pemuda berpakaian hitam itu. Su Zifeng dan pemuda berpakaian hitam tidak siap untuk seseorang turun dari langit. Mereka langsung kaget dan menatap Ji Tian Xing dengan waspada. Setelah melihat wajah Ji Tian Xing, ekspresi Su Zifeng tiba-tiba berubah. Dia tergagap, Sulung, Sulung. Tuan muda Sulung, kenapa kamu? Ji Tian Xing menatapnya dengan tatapan tajam dan bertanya dengan suara yang dalam, Su Zifeng. Anda punya nyali besar. Anda berani mencuri senjata ajaib keluarga Ji dan berdagang secara pribadi. Ekspresi Su Zifeng menjadi sangat jelek. Dia buru-buru menjelaskan, Tuan muda Sulung, Anda salah paham. Saya setia dan berbakti kepada keluarga Ji. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Ji Tian Xing mendekatinya dengan ekspresi dingin dan dengan dingin berteriak lagi, kesalahpahaman. Bagus. Kemudian keluarkan kontrak dari transaksi tadi. Setiap transaksi bisnis bengkel pandai besi keluarga Ji harus dicatat dalam rekening. Setiap transaksi yang bernilai lebih dari 10 ribu tail perak membutuhkan kontrak dari pemilik bengkel. Terutama kotak senjata mendalam dan pedang berharga itu. Nilainya melebihi 1 juta tail perak dan mengharuskan patriark atau penatua untuk secara pribadi menandatangani kontrak. Ketika Su Zifeng mendengar dua kata, kontrak tangan, wajahnya langsung menjadi semakin tidak sedap dipandang. Matanya menghindari tatapan Ji Tian Xing, tidak berani menatap matanya. Ji Tian Xing semakin yakin bahwa ada yang salah dengan kesepakatan ini, dan dia berteriak dengan nada bermartabat, Su Zifeng. Tuan muda ini tahu bahwa Anda tidak punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Berbicara, siapa yang menghasutmu? Sedikit keraguan muncul di mata Su Zifeng. Setelah bertukar pandang dengan pemuda berpakaian hitam itu, dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Tian Xing lagi, wajahnya dipenuhi dengan cibiran sinis. Tuan muda, karena kamu sudah mengetahuinya, maka jangan salahkan aku karena kejam. Kau lah yang memaksaku melakukan ini. Bunuh dia. Su Zifeng berteriak pada pemuda berpakaian hitam itu dan melompat ke arah Ji Tian Xing. Tangannya seperti cakar elang saat dia mencoba meraih kepala dan leher Ji Tian Xing. Dia berada di tingkat kedua dari alam energi sejati. Menurutnya, meski tanpa senjata, dia bisa dengan mudah membunuh Ji Tian Xing, yang berada di Bodi Refining Realm. Pemuda berpakaian hitam itu juga berada di tingkat pertama alam energi sejati. Tinjunya menyala dengan cahaya merah redup saat dia dengan kejam menabrak dada Ji Tian Xing. Kamu mencari kematian. Ji Tian Xing berteriak dengan ekspresi dingin dan langsung menghunus pedang naga darahnya untuk menghadapi serangan itu. Us. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan pedangnya dan memaksa Su Zifeng yang pembunuh mundur. Melihat pemuda berpakaian hitam itu dengan agresif menyerbu ke arahnya, dia mengubah langkahnya dan mundur ke samping, menghindari tinju pemuda berpakaian hitam itu. Ketika pemuda berpakaian hitam melewatinya, dia tanpa ragu menyerang dengan telapak tangannya dan mengaktifkan energi pedang di meridian Huizong di lengannya. Bang! Telapak tangan Ji Tian Xing mengenai punggung pemuda berpakaian hitam itu. Energi pedang keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh pemuda berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, pemuda berpakaian hitam itu terhuyung-huyung ke depan sejauh enam langkah sebelum berhenti. Ketika dia berbalik dan ingin menerkam Heu Hen, wajahnya sudah pucat. Darah menetes dari sudut mulutnya dan kekuatannya dengan cepat menghilang. Kamu! Kamu! Pemuda berpakaian hitam itu memelototi Ji Tian Xing dengan ekspresi tidak percaya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Tubuhnya bergoyang saat dia menggerakkan kakinya. Tidak dapat menopang dirinya lagi, dia jatuh ke rumputan dengan plop dan perlahan mati. Su Zifeng melihat dengan matanya sendiri bahwa pemuda berpakaian hitam itu dibunuh oleh Ji Tian Xing dengan satu serangan telapak tangan. Wajahnya penuh kejutan dan kecepatan tinjunya melambat sedikit. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing berulang kali melambaikan pedang naga darahnya, menyodorkan beberapa lampu pedang ke arahnya, mengarah ke wajah, tenggorokan, dan dadanya. Su Zifeng dipaksa bingung dan hanya bisa mundur untuk menghindar. Setelah tujuh langkah, dia mengungkapkan kekurangan dalam kepanikannya dan segera ditusuk dibahu oleh Ji Tian Xing. Pedang naga darah yang tidak bisa dihancurkan langsung menembus lubang berdarah di bahunya, memperlihatkan tulang bahunya yang putih. Su Zifeng menjerit sedih. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Meskipun dia tidak berani mempercayainya, dia harus menerima kenyataan bahwa kekuatan Ji Tian Xing jelas bukan tahap pemurnian tubuh yang dikabarkan. Kemungkinan besar dia telah pulih ke tahap elemen sejati. Memikirkan hal ini, Su Zifeng tidak lagi memiliki semangat juang. Dia melompat mundur dua kaki dan lari menuruni gunung sambil memegang bahunya. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri sejauh sepuluh kaki, Ji Tian Xing menyusulnya. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ji Tian Xing meraung marah dan bergegas ke belakang Su Zifeng seperti embusan angin. Dengan menjabat tangannya, dia menusup punggung Su Zifeng dan jatuh ke tanah di tempat. Sebelum Su Zifeng bisa berjuang untuk bangun, Ji Tian Xing menginjak bahunya, menginjaknya ke tanah dan menekan pedang naga darah ke lehernya. Berbicara, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Su Zifeng ditekan di rumput dan tidak bisa bergerak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari malapetaka ini dan benar-benar mengungkapkan cibiran yang menyeramkan. Hehehe, aku tidak berharap Tuan Mudaji bersembunyi begitu dalam. Namun, kamu ingin memaksakan petunjuk dariku di kehidupanmu selanjutnya. Saat dia berbicara, napasnya menjadi semakin lemah dan darah merah gelap terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan tidak lagi mengeluarkan suara. Jitian Sing buru-buru membalikannya dan memeriksa denyut nadinya, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menghancurkan meridian hatinya dan bunuh diri. Berengsek, dia lebih baik mati daripada melepaskannya. Siapa yang membuatnya menjadi pejuang bunuh diri dan tidak peduli dengan hidupnya? Jitian Sing bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyingkirkan pedang naga darah dengan ekspresi muram. Bunuh diri Su Zifeng menyebabkan lapisan kabut menyelimuti hatinya, dan dia semakin merasa bahwa masalah ini sangat penting. Jika masalah ini berhubungan langsung dengan paman keduanya, itu bisa membahayakan yayasan keluar gaji. Dia menggeledah mayat Su Zifeng dan pemuda berpakaian hitam itu untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Sayangnya, mereka berdua hanya memiliki beberapa pecahan perak dan barang-barang lainnya. Tidak ada petunjuk yang berguna. Jitian Sing menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa meninggalkan kuil yang hancur dan turun gunung. Setelah 15 menit, saat sampai di kaki gunung, dua sosok berjalan keluar dari reruntuhan candi. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah hijau. Dia tinggi dan tampan, dan temperamennya luar biasa. Itu Ji Hao. Pria parubaya di belakangnya berpakaian seperti penjaga. Dia mengenakan baju besi kulit hitam dan membawa pedang. Pria parubaya itu melirik kedua mayat yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan ekspresi muram, Tuan Mudahao, masalah ini telah ditemukan oleh Tuan Mudaji. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita? Saat dia berbicara, dia membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Ji Hao mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi muram, Jika kita bergerak, tidak peduli seberapa rahasianya, akan ada jejak yang tertinggal. Jauh lebih baik membunuh dengan pisau pinjaman. Ini Yunzu, wilayah keluarga Gu. Meskipun gubernur provinsi Yunzu Gu Sizi berada jauh di kota Kekaisaran, saya ingat bahwa ibu kandung Gu Hao tinggal di kota Awan Gantung, 100 mil jauhnya. Biarkan keluarga Gu tahu bahwa Jitian Sing telah datang ke kota Taye dan ingin memasuki gunung untuk menemukan bunga bintang merah. Saya percaya bahwa ibu Gu Hao tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membalaskan dendam putranya. Juga, ingatlah untuk mengingatkan keluarga Gu bahwa kekuatan Jitian Sing tampaknya telah pulih ke batas energi sejati. Bab 29. Ketika Jitian Sing kembali ke Laifuin, semua tamu masih tertidur. Hanya penjaga toko dan pelayan yang sibuk. Dia kembali ke kamarnya dan duduk bersila di tempat tidur untuk berkultivasi. Dia telah menggunakan seuntai pedangki untuk membunuh rekan Su Zifeng, jadi dia harus mengisinya kembali secepat mungkin. Adapun perdagangan pribadi Su Zifeng, dia telah memutuskan untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa dalangnya. Dia memiliki firasat kuat bahwa masalah ini terkait dengan paman keduanya. Namun, dia berada di kota Taye dan tidak dapat menyelidiki masalah ini. Dia hanya bisa kembali ke kota Kekaisaran membuat rencana lebih lanjut. Setelah beberapa saat, dia memasuki kondisi kultivasi dan menyerapki langit dan bumi untuk memadatkan kipedang. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika tengah hari, penginapan menjadi hidup kembali. Ada keriuhan suara, dan itu riuh dan berisik. Ji Tian Xing berkultivasi sampai senja. Dia tidak hanya memadatkan satu helai pedangki, tetapi dia juga mengolah 12 helai pedangki menjadi lebih kokoh dan kuat. Setelah makan malam, dia pergi tidur lebih awal untuk beristirahat. Namun, di paru kedua malam itu, ketika dia sedang tidur nyenyak, tiba-tiba dia mendengar suara, kaca, dari luar jendela. Dia segera bangun dan tanpa sadar meraih pedang naga darah di samping tempat tidur. Ketika dia memegang pedang naga darah dan membuka matanya, dia melihat bahwa jendelanya terbuka lebar. Sosok hitam melompat dari puncak pohon di luar jendela dan mendarat di ruangan. Dia berguling di tanah dan menerkam ke tempat tidur. Gerakan orang ini sangat lincah dan bertenaga. Kecepatannya sangat cepat. Dia memegang pedang berharga di tangannya yang memancarkan cahaya dingin ke segala arah dan dengan keras menusuk ke arah Jitian Sing. Selain itu, telapak tangan dan pedangnya bersinar dengan cahaya kuning dari True Essence. Dia jelas seorang seniman bela diri True Element Bow dari Pedang ini cepat dan kejam. Jika Jitian Sing masih tidur, dia akan ditikam sampai mati di tempat. Pada saat kritis ini, Jitian Sing tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tanpa sadar melambaikan pedang naga darah untuk memblokir. Dentang. Terdengar suara logam bertabrakan. Pedang naga darah memblokir serangan lawan tetapi diguncang oleh kekuatan besar. Jitian Sing juga didorong mundur oleh kekuatan besar dan hampir menabrak dinding tempat tidur. Dia berguling ke bawah tempat tidur dan mengayunkan pedangnya ke si pembunuh. Pembunuh berbaju hitam itu jelas tidak menyangka dia akan bangun dari pingsannya. Serangan pedangnya, yang dia pikir pasti akan membunuhnya, telah diblokir. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak lembut karena terkejut. Melihat pedang naga darah menebas ke arahnya, tubuhnya meringkuk dengan aneh. Setelah menghindari pedang naga darah, dia menyerbu ke arah Jitian Sing. Jitian Sing diselimuti oleh tiga lampu pedang. Dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia langsung menentukan bahwa kekuatan si pembunuh setidaknya berada di tingkat ketiga alam energi sejati, dan dia bukan tandingannya. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga untuk memblokir serangan itu. Suara tabrakan, ding-ding dang-dang-dang, terdengar lagi. Dia sekali lagi dipaksa mundur lima langkah dan menjatuhkan fas yang tingginya setengah manusia. Fas itu hancur berkeping-keping, dan suara pecah menyebar ke seluruh penginapan, membangunkan banyak tamu. Mengambil keuntungan dari langkah Jitian Sing yang goyah, pembunuh berbaju hitam itu sangat gembira dan menerkam, mengacungkan pedangnya untuk menusuk tenggorokan Jitian Sing. Di saat putus asa, Jitian Sing tanpa sadar menyerang pembunuh berpakaian hitam itu, melepaskan seberkas pedangki. Desir. Keduanya terlalu dekat, dan pembunuh berpakaian hitam itu lengah. Mata kirinya ditusuk oleh pedangki. Ah! Pembunuh berbaju hitam mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Dia segera menarik pedangnya dan mundur dua langkah. Dia menutupi matanya yang berdarah dengan tangannya, dan seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Jitian Sing berpikir dalam hati, kesempatan bagus. Dia segera melakukan serangan balik, dan sekali lagi menyerang dada pembunuh berpakaian hitam itu dengan telapak tangannya, melepaskan seberkas pedangki lainnya. Meskipun pembunuh berbaju hitam itu buta di satu matanya, kekuatannya memang sangat kuat. Pada saat kritis ini, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya, dan mengacungkan pedangnya dengan sekuat tenaga, melepaskan dua garis pedangki yang mempesona. Dang! Pedangki Jitian Sing dihancurkan oleh pedang berharga. Bajingan! Pergilah ke neraka! Pembunuh berbaju hitam itu meraung dengan marah. Kekuatan dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda. Dia mengacungkan pedangnya dengan sekuat tenaga, melepaskan enam garis cahaya dingin yang menyilaukan, menyelimuti titik vital Jitian Sing. Jelas, dia telah menggunakan semua kekuatannya, dan ingin membunuh Jitian Sing di tempat, dan kemudian melarikan diri jauh. Jitian Sing terpaksa mundur. Setelah mundur tiga langkah, punggungnya membentur dinding. Dia tidak punya cara untuk mundur. Bagian depan dan sampingnya diblokir oleh pedang Ki yang mempesona, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Melihat bahwa titik vitalnya akan ditusuk oleh pedang Ki, darah berceceran di mana-mana. Pada saat hidup dan mati ini, dia masih mempertahankan pikiran yang tenang, dan matanya menatap pedang Ki yang masuk. Jika kamu ingin aku mati, jangan pernah berpikir untuk hidup. Alih-alih mundur, dia maju dan bergegas menuju pembunuh berpakaian hitam itu seolah-olah dia sedang mencari kematian. Dia mengacungkan pedangnya dengan tangan kanannya, melepaskan seberkas pedang Ki untuk memblokir pedang Ki si pembunuh, dan tangan kirinya dengan keras menamparkan ke arah kepala si pembunuh. Dang, 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 dang. Setelah dua pedang bentrok empat kali, pedang naga darah akhirnya dikirim terbang, dan menabrak dinding di belakang Jitiansing. Bahu kiri dan perut kanannya juga terkena pedang Ki, dan ada luka sepanjang jari di atasnya. Darah segera menyembur keluar. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya juga mengenai kepala pembunuh berpakaian hitam itu. Bang! Dengan suara teredam, pedang Ki dari Yang Chi Achu Poin di pergelangan tangannya ditembakkan dan diam-diam mengebor kepala pembunuh berpakaian hitam itu. Uh! Pembunuh berbaju hitam itu segera mengeluarkan rangan teredam. Dia membuang pedangnya, menutupi kepalanya yang berdarah dengan kedua tangan, dan terhuyung ke belakang. Anda, kamu sebenarnya. Dia menatap Jitiansing, dan wajahnya yang berlumuran darah penuh dengan kengerian. Sayangnya, dia bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum vitalitasnya terputus, dan dia jatuh ke tanah. Jitiansing telah melepaskan tiga pedang Ki berturut-turut, dan tubuhnya sangat lemah. Dia menahan luka-lukanya dan mengambil pedang naga darah dari sudut dinding. Dia memotong beberapa helai kain dari jubahnya dan membalut luka di bahu kiri dan perut kanannya. Pada saat ini, para tamu di penginapan terkejut, dan mereka semua membuka pintu dan jendela untuk melihat keluar. Beberapa prajurit bergegas ke lantai tiga dengan pedang dan pedang, dan tiba di pintu kamar Jitiansing. Pintu ditendang terbuka dengan keras. Prajurit yang pertama kali masuk ke ruangan itu adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi kulit coklat dan memegang pedang panjang. Jitiansing mengangkat kepalanya untuk melihat orang ini, dan dia mengenalinya sebagai pemimpin grup petualang prajurit. Lima seniman bela diri yang mengikuti di belakangnya semuanya adalah bawahannya. Sekelompok orang masuk ke dalam ruangan, dan dua dari mereka memegang lampu minyak di tangan mereka. Ketika semua orang melihat Jitiansing yang terluka dan tubuh pembunuh berpakaian hitam tergeletak di tanah, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Untungnya, mereka semua mendengar suara itu dan datang untuk memeriksa situasinya. Mereka tidak memiliki kebencian terhadap Jitiansing. Kakak, kamu baik-baik saja. Apakah Anda memerlukan bantuan? Pemimpin grup petualang prajurit berjalan ke Jitiansing, menyeringai, dan bertanya dengan ramah. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan terus membalut lukanya. Pemimpin grup petualang prajurit menarik pandangannya dan memeriksa tubuh pembunuh berbaju hitam dengan lampu minyak. Dia menemukan dompet dan lencana di tubuhnya. Dia mengambil lencana itu dan mengamatinya sejenak. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berbisik kepada Jitiansing, Saudaraku, pembunuh ini berasal dari menara berpakaian darah. Sepertinya kamu dalam masalah besar. Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Pemimpin grup petualang prajurit bergerak mendekat dan berkata dengan suara rendah, Saudaraku, menara berpakaian darah adalah organisasi pembunuh nomor satu di Yunsu. Mereka memiliki banyak pembunuh ganas di bawah komando mereka. Tingkat keberhasilan pembunuhan menara berpakaian darah sangat tinggi dan ada beberapa kasus kegagalan. Mereka tidak akan menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Namun, komisi menara berpakaian darah sangat mahal dan pasukan biasa tidak dapat mempekerjakan mereka. Tampaknya Anda telah menyinggung kekuatan besar. Aku khawatir kamu tidak bisa tinggal di kota Tayai lebih lama lagi. Lari untuk hidupmu secepat mungkin. Bab 30 Jitiansing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan berterima kasih kepada kepala prajurit atas pengingatnya yang baik. Kepala prajurit tidak banyak bicara. Dia melambaikan tangannya dan meninggalkan ruangan dengan bawahannya dan turun. Jitiansing dapat melihat bahwa grup petualang prajurit terkenal di Yunzu juga sangat takut dengan menara berpakaian darah dan tidak berani terlibat dalam masalah ini. Faktanya, bahkan jika kepala kelompok petualang prajurit tidak mengingatkannya tentang menara berpakaian darah, dia telah memutuskan untuk meninggalkan penginapan. Saat ini, identitasnya telah terungkap. Pasukan yang ingin membunuhnya pasti akan menyerangnya satu demi satu. Dalam dua hari, bunga bintang merah akan mekar. Aku akan sembuh di sini malam ini. Besok pagi, aku akan meninggalkan kota Taye dan memasuki pegunungan Taye secepat mungkin. Jitiansing punya rencana di benaknya. Dia mengeluarkan bedak dari tasnya untuk menghentikan pendarahan dan membalut lukanya. Setelah mengobati lukanya, dia menutup pintu dan jendela dan duduk di tempat tidur untuk mengolah dan terus memadatkan pedangki. Adapun tubuh pembunuh menara berpakaian darah, dia tidak peduli untuk menghadapinya dan membiarkannya tergeletak di tanah. Tiga jam kemudian, langit di luar jendela cerah. Jitiansing memadatkan pedangki baru dan menyimpannya di Yang Chi Azu Point di pergelangan tangannya. Saat ini, dia hanya memiliki 10 pedangki di tubuhnya. Kekuatannya 20% lebih rendah dari sebelumnya. Tapi dia tidak terlalu peduli dan tidak punya waktu untuk terus memadatkan pedangki. Sebelum para tamu di penginapan bangun, dia mengambil tas dan pedang naga darah dan diam-diam meninggalkan penginapan laifu. Pegunungan Taye terletak di selatan kota. Pintu masuknya adalah ngarai yang dalam. Setelah Jitiansing meninggalkan kota, dia segera bergegas ke pintu masuk Pegunungan Taye. Baginya, pilihan terbaik saat ini adalah melarikan diri ke Pegunungan Taye. Bahkan jika ada banyak binatang buas dan monster di Pegunungan, itu lebih aman daripada tinggal di kota Taye. Bagaimanapun, Pegunungan Taye sangat luas dan tak terbatas dengan vegetasi lebat dan hutan lebat. Jika pembunuh menara berpakaian darah ingin menemukannya, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Empat jam kemudian, Jitiansing memasuki ngarai dan bergegas menyusuri ngarai yang dalam kekedalaman pegunungan. Saat dia memasuki Pegunungan Taye, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa udara lembab mengandung esens kisurga bumi yang padat, menyebabkan pori-porinya terbuka. Hutan di kedua sisi ngarai hijau dan subur. Sejauh mata memandang, ada pepohonan yang mengjulang tinggi. Tanahnya juga tertutup duri lebat, bunga, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Jitiansing berjalan di ngarai, merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Mendengar teriakan burung dan binatang buas yang datang dari hutan di kedua sisi, dia merasa santai dan rileks. Meskipun Pegunungan Taye berbahaya, itu adalah tempat berharga yang dipenuhi dengan energi langit dan bumi. Jika saya berkultivasi di sini sepanjang tahun, saya pasti bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dan dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Kami baru saja memasuki Pegunungan, dan itu sudah sangat menyegarkan. Bukankah akan lebih menyenangkan jika kita menemukan Vena Roh di Pegunungan? Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan sebuah kotak besi dari dadanya dan mengeluarkan bagan bintang psikis. Penunjuk pada bagan bintang psikis bergoyang dengan lembut, dan setelah bergoyang beberapa kali, penunjuk itu terus menunjuk lurus ke depan. Jitiansing mengerti bahwa si Cik Starchart menunjuk ke arah Spirit Veins tempat berkumpulnya Heaven Earth Essence Key. Sebagian besar harta alam langka tumbuh di dekat Spirit Veins tempat berkumpulnya Heaven Earth Essence Key. Jadi dia mempercepat dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh bagan bintang psikis. Sore harinya, Jitiansing akhirnya keluar dari ngarai dan mendaki gunung yang tingginya ribuan kaki. Itu adalah waktu terpanas hari itu, dan matahari yang terik tinggi di langit sangat menyelaukan. Namun, Jitiansing tidak merasa panas saat dia berjalan melewati hutan di puncak gunung. Sebaliknya, itu sangat sejuk dan nyaman. Bahkan jika dia tidak melihat grafik bintang psikis, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kiesensi bumi surga di gunung ini berlimpah, yang sangat cocok untuk kultivasi. Namun, ini bukanlah Spirit Veins yang asli. Jitiansing mengeluarkan beberapa makanan kering dari bungkusnya dan makan dua suap dengan santai. Setelah istirahat sejenak, ia melanjutkan mendaki gunung dan bergegas ke kedalaman pegunungan. Seiring berjalannya waktu, empat jam berlalu dengan cepat. Di malam hari, Jitiansing telah mendaki tiga gunung berturut-turut dan mendaki gunung raksasa yang lebih megah. Gunung raksasa ini tingginya sekitar dua ribu kaki, dan puncak gunung diselimuti awan putih dan kabut tebal, yang tidak menghilang bahkan saat angin gunung bertiup. Melihat matahari akan terbenam, Jitiansing tetap berada di tengah gunung dan bersiap untuk bermalam di gunung raksasa ini. Menurut instruksi dari Sikik Star Chart, gunung raksasa ini adalah tanah harta karun tempat berkumpulnya Heaven Earth Essence Key, dan mudah untuk menemukan tumbuhan langka serta bunga dan buah-buahan eksotis. Selain itu, sangat berbahaya berjalan di pegunungan pada malam hari. Seorang seniman bela diri yang memiliki Heaven Earth Essence Key di tubuhnya seperti lampu terang di malam yang gelap, dan pasti akan menarik pengepungan binatang buas dan binatang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum hari gelap, Jitiansing menemukan gua yang relatif kering di tengah gunung. Dia memotong beberapa batang pohon dan memindahkan beberapa batu besar untuk menghalangi pintu masuk gua, lalu duduk di dalam gua untuk berkultivasi. Malam tiba, dan langit dipenuhi bintang, tetapi gunung itu sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Dari pegunungan dan hutan ke segala arah, terdengar raungan menakutkan dari binatang mengerikan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Jitiansing berkonsentrasi pada kondensasi SWOT Qi, dan setelah berkultivasi selama satu jam, dia menemukan bahwa Heaven Earth Essence Qi di gunung ini berlimpah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Heaven Earth Essence Qi yang tak ada habisnya seperti gelombang pasang, melonjak dari segala arah dan berkumpul di tubuhnya. Efek berkultivasi di gunung ini dua kali lebih baik daripada berkultivasi di ruang rahasia rumah Ji. Di masa lalu, ketika dia berkultivasi di ruang rahasia rumah Ji, dia membutuhkan enam jam untuk memadatkan pedang Qi. Namun, di gua yang sederhana dan kasar ini, dia hanya menggunakan empat jam untuk memadatkan seuntai pedang Qi. Delapan jam kemudian, di tengah malam, dia berhasil memadatkan dua pedang Qi, dan memulihkan kekuatan dua belas pedang Qi. Dia berhenti berkultivasi, memeluk pedang naga darah di tangannya, dan bersandar di dinding gua untuk beristirahat, menunggu Fajar datang. Tapi raungan menakutkan dari Monstrous Bis terus datang dari segala arah, membuatnya tidak bisa tidur. Sarafnya tegang, dan dia tidak berani lengah. Kadang-kadang, akan ada semua jenis suara teredam, seolah-olah ada monster-monster besar yang saling bertarung. Dia bahkan merasakan tanah berguncang beberapa kali, seolah-olah ada monster besar yang berlarian di gunung. Ji Tian Xing awalnya berpikir bahwa binatang mengerikan akan berangsur-angsur menjadi tenang. Tapi dia tidak menyangka bahwa raungan binatang mengerikan yang datang dari segala arah akan menjadi lebih padat, dan semua jenis suara keras akan menjadi lebih dekat. Dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah, dan mengepalkan pedang naga darah dengan kedua tangan, mendengarkan gerakan di luar gua. Tiba-tiba, sepasang mata merah seukuran kenari muncul di kegelapan di luar gua. Aura yang sangat berbahaya datang, disertai dengan bau darah yang kental. Ji Tian Xing melihat keluar melalui celah di gua, dan samar-samar melihat binatang mengerikan berwarna merah menyala yang tampak seperti harimau berjongkok di luar gua, menatap pintu masuk gua. Oh tidak, binatang mengerikan itu menemukanku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!